Trading adalah istilah yang menggambarkan satu kegiatan transaksi keuangan membeli atau menjual aset tertentu. Jadi dalam trading tentu kita bisa mendapatkan profit ataupun menghadapi sebuah resiko. Jadi trading itu tidak ada yang pasti untung. Nah, Andrew akan membagikan 10 tips bagaimana trading dalam keadaan market yang volatilitasnya tinggi. Seperti yang teman-teman tahu, belakangan memang market sedang mengalami volatilitas tinggi, terutama dalam waktu satu bulan terakhir ini, karena diakibatkan oleh berita-berita fundamental yang sangat-sangat signifikan. Apa saja 10 tips itu? Berikut videonya. Tips yang pertama adalah tentunya kita sebagai trader sebelum masuk posisi, kita harus memiliki sebuah trading plan. Trading plan tersebut harus memiliki atau strukturnya itu adalah di mana kita harus entry, di mana kita harus top loss, di mana kita harus take profit. Artinya, sebelum kita masuk pasar, 3 poin itu teman-teman harus analisa dulu. Kalau teman-teman sudah menemukan 3 poin tersebut, maka barulah teman-teman boleh melakukan atau mengeksekusi trading plan tersebut. Yang kedua, ya tentunya kita harus menganalisa dengan teliti. Ini berkaitan dengan yang pertama, di mana Andrew menyinggung tentang yang namanya adalah trading plan. Maka trading plan tersebut harus dilakukan dengan sangat-sangat teliti, dengan sangat-sangat saksama, dan penuh yakinan. Apabila trading plan tersebut sudah jadi, dan teman-teman yakin, barulah teman-teman boleh mengeksekusi trading plan tersebut. Yang ketiga adalah menggunakan stop loss. Banyak trader margin call karena tidak menggunakan stop loss. Banyak trader tidak suka dengan stop loss karena dianggap itu adalah fitur yang bisa merugikan. Sebaliknya, menurut Andrew, stop loss adalah sebuah fitur yang bisa menjaga atau membatasi risiko kita dari kerugian yang sangat-sangat besar, alias margin call. Jadi untuk para pemula, Andrew sarankan wajib menggunakan stop loss, kecuali teman-teman memang menggunakan strategi yang menggunakan tanpa stop loss. Contohnya seperti martingale atau averaging. Tetapi apabila teman-teman adalah pemula, Andrew sarankan jangan menggunakan buah strategi tersebut. Karena pemula belum tentu bisa melakukan strategi tersebut dengan baik. Dan stop loss sangat diperlukan, karena Andrew pelajari kebanyakan trader pemula, entry-nya itu masih sering salah. Jadi stop loss wajib digunakan apalagi untuk pemula. Yang keempat adalah diversifikasi. Artinya apa? Teman-teman jangan hanya fokus ke dalam satu aset saja. Jangan hanya menaruh semua portfolio Anda ke dalam satu aset. Apabila aset tersebut menjadi crash atau terjadi crash atau terjadi badai, maka hanya sebagian kecil saja portfolio kita yang terkena imbasnya. Sementara portfolio lain kita bisa mendapatkan keuntungan. Ingat, trading itu jual-beli tidak ada yang pasti untung dan resiko bisa saja kapanpun datang menghadapi kita. Tips yang kelima, seorang trader atau investor wajiblah mempelajari tentang analisa fundamental dan teknikal. Analisa fundamental adalah analisa yang berdasarkan berita. Biasanya digunakan untuk mengetahui mengapa harga naik dan mengapa harga turun. Sementara analisa teknikal adalah analisa yang berdasarkan dari visual. Biasanya kita lihat dari candlestick, cat, indikator, itu adalah analisa teknikal. Biasanya digunakan untuk mengetahui kapan kita harus beli, kapan kita harus jual, di mana take profit, di mana stop loss. Jadi dua analisa ini harus digabungkan. Tidak bisa, kita hanya menggunakan satu analisa saja untuk masuk, untuk bisa membuat trading plan tersebut. Jadi teman-teman, kalau mau sukses, harus pelajari dua analisa. Hindari yang namanya adalah over trading atau over trade. Biasanya ini terjadi ketika kita mengalami profit, baru profit sedikit kita langsung pede sekali. Baru profit sedikit kita langsung merasa ini adalah strategi yang paling superman. Padahal teman-teman tahu, tidak ada strategi yang holy grail, tidak ada strategi yang 100% profit, dan tidak ada strategi yang bisa bertahan selamanya 100% profit, itu nggak ada. Jadi ingat, selalu menjaga sebuah risiko ketika teman-teman profit merasa sudah cukup. Biasanya disarankan ketika teman-teman portfolio naik 100%, tidak ada salahnya, modalnya di-withdraw dulu. Jadi hanya profitnya saja yang diputar. Untuk apa? Ya, mengantisipasi risiko yang akan terjadi. Yang ketujuh, trader atau investor harus memiliki disiplin yang tinggi. Ingat, ya, bahwa dalam trading akan sangat banyak faktor yang mempengaruhi keputusan kita. Salah satunya adalah psikologi. Nah, cara untuk mengatasi psikologi tentunya adalah kita harus disiplin. Disiplin itu bukan hanya diucapkan. Disiplin itu disiplin terhadap trading plan yang kita sudah buat. Jangan pernah, ya, dalam trading kita keluar dari trading plan yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ingat, trading plan itu adalah rencana trading kita yang kita sudah analisa sebelumnya. Jangan sampai pada saat berjalannya sebuah trading, berjalannya sebuah posisi, kita diganggu oleh sebuah psikologi kita atau mental kita kena. Dari catnya naik turun-naik turun, ya, maka disiplin itu sangat-sangat penting. Disiplin dalam menentukan entry, disiplin dalam menentukan holes, disiplin dalam menentukan stop loss, disiplin dalam menentukan take profit, dan disiplin juga dalam menentukan entry-nya. Ya, itu sangat penting, ya. Yang ke-8, seorang trader dan investor tersebut harus memiliki mindset yang benar dalam trading. Ingat, trading itu adalah sebuah bisnis. Bisnis jual, beli satu aset yang teman-teman sudah pilih. Jadi, ya, mindset yang benar itu artinya, kita sudah tahu bahwa yang namanya bisnis itu bisa untung, bisa rugi. Jangan pernah menganggap sebuah bisnis itu pasti untung. Atau sebaliknya, pasti rugi. Tidak ada. Bisnis itu bisa untung, bisa rugi. Tergantung bagaimana cara kita menjalani sebuah bisnis tersebut. Jadi, mindset kita harus benar supaya trading kita benar. Kalau mindset kita salah, trading kita pasti salah, ya. Yang ke-9, jangan lupa kita harus update dengan keadaan pasar. Update dengan keadaan market. Update dengan strategi-strategi trading, ya. Banyak sekali cara untuk meng-update ilmu kita. Nah, kalau teman-teman mau baca berita, teman-teman tinggal buka website. Banyak sekali website-website yang mengulas tentang harga-harga aset yang sedang diperdagangkan. Kalau teman-teman mau belajar strategi, teman-teman bisa buka YouTube. Nah, salah satu website yang direkomendasikan tentunya adalah profitstrading.com. Di situ, teman-teman bisa belajar bagaimana strategi-strategi trading, bagaimana tip-tip trading secara gratis. Dan buat teman-teman juga, kalau males baca, teman-teman maunya nonton, teman-teman bisa. Contohnya nonton TikTok seperti ini. Gratis juga, kan? Nah, jadi teman-teman mendapatkan ilmu baru, insight baru, ya. Atau teman-teman nonton YouTube Profit Training. Di sana, Andrew sering membagikan edukasi-edukasi trading gratis juga. Jadi, itu adalah cara supaya teman-teman stay update. Ya, ingat, harus update. Karena kenapa? Market bergerak setiap hari berubah terus. Ya, itu. Yang ke-10, yang terakhir tentunya teman-teman harus belajar. Selain update, teman-teman harus belajar lagi. Ya, belajar dengan siapa? Belajar dengan orang yang lebih pengalaman. Belajar dengan teman yang lebih dulu. Belajar dengan teman-teman yang lebih pintar. Ya, contohnya nih, kalau teman-teman mau belajar pengalaman, ya teman-teman bisa belajar dari Andrew. Karena Andrew dari 2007 sudah masuk ke dalam dunia trading. Bahkan, portfolio Andrew, record Andrew sudah tercatat di YouTube. 2007, Andrew sudah masuk ke sana. Ya, jadi, itu. Ya, teman-teman harus mencari mentor, mencari coach, ya. Dan, ya, stay.